assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya disini saya akan bagikan tutorial cara penggunaan Google Classroom sebelum tutorialnya saya mau jelasin terlebih dahulu apa itu Google Classroom dan fungsinya Google Classroom ini adalah salah satu produk dari Google untuk pendidikan ini merupakan salah satu e-learning atau pembelajaran online yang disediakan oleh Google untuk dunia pendidikan kenapa kita menggunakan Google Classroom Google Classroom ini salah satu alasannya adalah karena dia gratis kemudian percara penggunaannya juga cukup mudah Google Classroom ini juga lebih mudah dan efisien untuk mengkoordinir siswa-siswa dan mengkumpulkannya ke dalam satu kelas nah di sini juga Google Classroom ini lebih memudahkan kita dalam menganajemen file dan menganajemen kelas nah disini juga kita bisa menilai siswa dan mengaksensi siswa secara online nantinya oke langsung saja kita masuk ke tutorial penggunaan Google Classroom nah teman-teman pertama silahkan buka browser yang teman-teman miliki jika sudah browser sudah kebuka langsung saja diklik Google Classroom oke disini langsung muncul hasil pencarian Google Classroom bisa diklik nah disini teman-teman nanti akan disuruh login terlebih dahulu pastikan teman-teman sudah punya akun Google atau akun Gmail untuk bisa mengakses fitur Google Classroom ini silahkan dimasukkan emailnya kemudian masukkan passwordnya klik berikut klik tunggu sebentar dan kita sudah masuk ke dashboard Google Classroomnya disini kita belum punya kelas satupun cara untuk membuat cara membuat kelasnya cukup mudah teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ada tanda plus silahkan diklik kemudian disini bisa dipilih buat kelas nanti akan muncul pertanyaan atau jendela baru seputar Google Classroom Google Classroom ini silahkan dicinta aja kemudian klik lanjutkan kemudian kita bisa langsung ketikkan nama kelasnya contohnya disini saya buat nama kelasnya kelas 10 upa mikra nah kita teman-teman ganti dengan kelas kita sendiri nah ini nama kelas ini bergantung teman-teman membuatnya untuk kelas apa ya saya mau kelas 1 MTS 1 SMP atau kelas 2 ST dan sebagainya nah ke bagian ini boleh dikosongkan yang wajib cuma pada bagian atas saran saya untuk lebih lengkapnya diisi pada bagian atas aja nah untuk mata pelajaran ini bergantung teman-teman membuat kelasnya untuk umum atau lebih spesifik ke kelas seperti kelas biologi atau kelas matematika jadi lebih ke mata pelajarannya contohnya disini teman-teman mau buat kelas untuk mata pelajaran biologi jadi ketik biologi oke kemudian kita akan masukkan ruang-ruang ini untuk ruang kelas ya boleh dikosongkan boleh diisi saya isi kelas 10 A kelas 10 A gitu ya klik buat tunggu sampai Google Classroom nya membuat kelasnya oke di sini sudah terbuat kelas tipa putra atau teman bisa melihat tampilan dari kelasnya di sini ada kita bisa mengubah tema untuk kelas ini caranya saya pilih tema kemudian misalnya untuk matematika atau sign saya pilih ini kemudian pilih tema kelas temanya berubah atau teman-teman enggak dengan tema yang sesuai nih bisa upload foto dengan foto kelas pengumuman gitu oke jika sini sudah selesai sekarang kita lanjut ke fitur lainnya nah salah satu fiturnya kita lihat di sini di sini dashboard kamu bisa lihat bawah ini ada bagikan sesuatu dengan kelas anda nah di sini teman-teman bisa bagikan chatting atau bagikan pesan kepada seluruh siswa yang ada di kelas misalnya kemudian mau absen siswa teman-teman bisa posting status silahkan teman-teman bisa langsung posting atau teman-teman bisa langsung posting atau teman-teman mau nambahkan file nih bisa diselitkan file dalam Google Drive atau menilikan link atau menilikan file dan video YouTube jika teman-teman mau absen siswa bisa seperti ini aja kalian klik posting di sini sudah terposting satu buah status untuk siswa nanti akan membalas dengan cara berkomentar di postingan tim teman-teman gitu ini sudah selesai bagian dashboard kita masuk ke bagian menu dulu ya di sini ada menu ada 4 menu forum dan tugas kelas anggota dan nilai di forum ini teman-teman bisa sharing atau berbagi sesuatu nanti seluruh aktivitasnya dari baik tugas atau status itu akan muncul pada bagian forum ini selamat menikmati selamat menikmati